Jenderal Perang Cina siap bergerak, kapal-kapal selam Amerika Serikat bergelimpungan. Cina memperlihatkan gelagat semakin tidak suka akan agresi Amerika Serikat soal Laut Cina Selatan. Pihak Beijing merasa as tidak memiliki hak untuk ikut campur soal konflik di wilayah tersebut. Mengutip Kompas TV, seorang jenderal Cina menegaskan akan menghancurkan setiap upaya asing yang memasuki wilayah kedaulatannya, termasuk di Laut Cina Selatan. Pernyataan ini disampaikan oleh seorang pejabat senior militer Beijing, Legend Helei, pada Kamis, 12 September 2024, di sela-sela forum pertahanan. Lieutenant General Helei dari Angkatan Darat Cina mengatakan Laut Cina Selatan akan tetap menjadi lautan perdamaian. Jika Amerika Serikat bergerak di balik layar dan mendorong negara-negara lain ke garis depan, maka tentara pembebasan rakyat Cina tidak akan punya kesabaran. Seakan mendukung pernyataan tersebut, situasi militer Amerika Serikat saat ini sedang tidak terlalu bagus. Dua kapal selam siluman yang selama ini menjadi andalan as ternyata memiliki kelemahan. Kapal selam kelas Virginia terbaru AS, Himan Gerikofer dan New Jersey, ternyata dilas tidak sempurna. Tak hanya itu, Angkatan Laut AS juga menemukan masalah pengelasan pada kapal induk George Washington. Penemuan itu terjadi setelah dilakukan perbaikan pada kapal induk itu, belum lama ini. Ironisnya, kondisi ini dialami Amerika Serikat di saat sejumlah pakar mereka memprediksi perang melawan Cina di tahun 2025. Prediksi itu mereka lontarkan setelah melihat pergerakan Cina di kawasan maritim, entah itu Selataiwan maupun Laut Cina Selatan. Para pakar ini berbicara dalam Kongres AS yang digelar 13 Juni 2023. Ada yang dibahas adalah tentang potensi konflik di Selataiwan dan Laut Cina Selatan. Dalam sidang tersebut, beberapa ahli AS mengatakan bahwa pemerintah Cina sedang mempersiapkan diri untuk konflik di Selataiwan dan bahkan perang langsung dengan AS.